Sedulah dalam Forum Kapasitas Nasional 3 tahun 2023 ini SKK Migas dan kontraktor kontrak kerjasama atau K3S juga terus melakukan berbagai terobosan dalam upaya meningkatkan kemampuan pekerja dan sektor sumber daya manusia. Satuan Kerja Khusus Pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi atau SKK Migas, wilayah Sumatera bagian utara menggelar Forum Kapasitas 3 2023 di Balrum Hotel Radisson Batap. Kegiatan ini berlangsung selama dua hari pada 12 dan 13 Juli 2023. Forum ini mengangkat tema peningkatan kapasitas daerah melalui peningkatan kapabilitas SDM lokal. SKK Migas terus berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia industri hulu migas di semua sektor, termasuk sektor penunjangnya. Peningkatan kapabilitas SDM ini semakin penting mengingat semakin tingginya investasi industri hulu migas untuk mengejar target produksi minyak 1 juta barrel per hari dan gas 12 miliar kaki kubik per hari tahun 2030. Tentunya sangat dibutuhkan adanya SDM yang handal dan berkualitas. Dalam hal ini SKK Migas akan memprioritaskan SDM atau pekerja lokal, sementara demi keberhasilan perusahaan dalam mengerjakan proyek, SKK Migas juga akan memberi pembinaan kepada pekerja sesuai standar yang dibutuhkan SKK Migas. SKK Migas, kita punya target 1 juta barrel dan 12 PCF di 2030. Dan tentu kita juga sudah membuat satu rencana resta, kontrol klinik untuk mencapai 1 juta barrel tersebut. Dan itu berkaitan dengan kegiatan yang sangat masif. Dan itu berkaitan dengan kegiatan yang sangat masif. Kegiatan operasional dan tentunya kita tetap akan menjunjung tinggi safety di sini dan keberhasilan proyek tersebut. Sehingga tentunya personil, people akan menjadi sangat penting di sini. Seperti tadi juga di pembukaan sudah disampaikan bahwa untuk kapasitas nasional. Sementara itu Kepala Perwakilan SKK Migas wilayah Sumatera bagian utara, Riki Rahmat Firdaus mengatakan, Dalam hal ini SKK Migas yang bertugas melakukan pengawasan pengendalian kegiatan usaha Migas dengan berpartner bersama beberapa perusahaan, di mana perusahaan tersebut butuh tenaga kerja yang banyak dan berkualitas. Juga memerhatikan K3 dalam bekerja, SKK Migas memiliki pedoman tata kerja yang harus dipatuhi. Budaya Ulu Migas adalah budaya safety first untuk memastikan semua pekerja dalam bekerja bisa aman dari kecelakaan kerja. Jadi kami adalah Satuan Kerja Khusus Pelaksanaan Minyak dan Gas, tugasnya melaksanakan pengawasan pengendalian kegiatan usaha Ulu Migas. Dan partner kami adalah para kontraktor-kontrak kerjasama, dalam hal ini ada PT. Pertamina Ulurokan, ada Mateni, PT. MEDKO, INP, Natunan. Nah, PT. MEDKO maupun PT. Pertamina Ulurokan butuh mitra kerja dalam bekerja dalam hal ini, vendor-vendor lokal, maupun vendor-vendor daerah nasional. Nah, dari konteks tersebut, mereka perlu tenaga kerja yang banyak dan masif. Nah, bagaimana kami menjaga agar kualitas safety dan lain-lain diawasi secara ketat, kita punya pedoman tata kerja, SOP yang harus dipatuhi. Budaya industri Ulu Migas adalah budaya safety first. Tadi di awal kebukaan, kita ada namanya safety moment. Jadi, setiap awal kegiatan kita selalu mengingatkan dan selalu dilaksanakan kegiatannya. Pada tahun ini, SKK Migas menargetkan investasi sebesar 234,18 triliun rupiah di industri Ulu Migas. Target ini lebih tinggi 26% dibandingkan capaian tahun 2022, di mana tahun 2022 sebesar 185,36 triliun rupiah. Demikian Bangun Selendra melaporkan dari Batak.